Kok biasanya kalo MC tuh tidak ada prestasi yang tidak diapresiasi. Nah prestasi-apresiasi udah sampe mana nih sekarang nih? Prestasi-apresiasi alhamdulillahnya... Oh gak usah dibahas ya, kita bahas anjay aja. Anjay. Gak boleh. Kan ngomong tae. Oh gak boleh. Oh sorry, sorry. Berarti bukan ngomong anjay. Bukan. Oh bukan. Janganlah. Yaudah kita ganti kalo gitu. Selamat datang di Ngomong Tae. Tae 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 tae. Ini udah diganti kan. Dari ini ngomong tae terus soalnya. Oke ketemu sama dan sisi agian Dan. Mas Wirah. Anjay Dika di belakang. Sekarang... Pengangguran. Aku sebenernya gak mau nyerang kata pengangguran itu tadi sih. Oh kenapa kenapa kenapa. Karena emang di masa pandemi ini kayaknya hampir semua orang jadi pengangguran. Iya sih. Iya kan. Sibuk apa sekarang? Sibuk. Selain kamu sibuk jadi pengangguran ya. Iya. Selain sibuk nganggur. Sekarang lagi bikin startup media. Lagi? Startup media. Startup media. Oh progresnya sampai detik ini gimana nih? Progresnya sejauh ini ya alhamdulillah lumayan sudah ada beberapa brand yang masuk. Tuh terus abis itu. Terus abis itu. Terus abis itu. Terus abis itu. Boleh kan nanti mungkin dikoneksikan ke Ngomong Thai gitu biar kita juga ada duit masuk gitu loh. Oh iya jelas. Ya kan ya. Jelas jelas. Oke? Jelas jelas. Apalagi kan kalo ngomongin subscriber ini jauh lebih banyak. Ah yakin? Yakin. Nomor rekening berapa? Ini saya transfer. Gak suka aku dipuji kayak gitu. Bisa aja mamani. Kamu tanya dong aku lagi fokus apa? Oh iya fokusnya apa sekarang? Aku orangnya memang apa ya kalo udah menggeluti satu. Ya satu apa namanya satu yang aku suka ya aku bakal fokus banget. Sekarang lagi fokus gak ngapa-ngapain sih. Tapi itu susah loh fokus gak ngapa-ngapain itu susah. Karena pasti ketika kamu gak ngapa-ngapain kamu pasti pengen ngapa-ngapain ya kan. Iya iya. Yang aku fokusnya disitu. Coba bikin channel loh. Kayak video itu loh. Aku fokus gak pengen ngapa-ngapain. Yang buah jam gak ngapa-ngapain itu loh. Nah gitu. Tapi kalo ngomongin tentang ngapa-ngapain ya. Akhirnya kan kita lagi scroll-scroll berita-berita yang lagi viral. Iya. Berita-berita yang lagi banyak rame diomongin sama orang. Nah itu kita bahas kita biar jadi banyak diomongin sama orang juga. Oke? Iya. Pokoknya kalo ada berita jelek kita ikut pokoknya disitu. Iya bener-bener. Sekarang lagi rame itu ya itu tadi. Anjay. Anjay. Iya kan. Ya kan stand-up komedian. Coba dong bikin jokes lewat kata aja gitu. Biasanya stand-up kan suka gitu kan. Maksudnya spontanitas gitu loh. Komeng. Komeng kalo huwe. Kan sudah engga. Oh sudah engga ya. Sudah engga. Dulu kan. Di waspal tak pancing-pancing. Engga. Jangan lah. Jangan dipancing. Makanya karena engga bisa. Makanya kamu sudah engga jadi stand-up komedian ya. Iya. Makanya ini kan open mic engga ada. Ini bersyukur aku. Bersyukur. Karena juga. Karena juga engga ada yang apresiasi ya. Ya weh. Nah terimakasih sudah menyebutkan nama start-up saya. Apresiasi namanya. Nah serius sih. Kok biasanya kalo MC tuh. Tidak ada prestasi yang tidak diapresiasi. Nah prestasi-apresiasi udah sampe mana nih sekarang nih. Prestasi-apresiasi alhamdulillahnya. Oh gak usah dibahas ya kita bahas anjay aja. Itu bahas tentang anjay. Sebenernya aku tuh gak ngikutin loh beritanya itu. Cuman aku kayak apa namanya. Apa sih kok. Kayak banyak keluar meme-meme gitu kan. Di instagram. Di pokoknya macem-macem lah kayaknya pada ngebikin. Apa namanya. Stiker-stiker di WA di lain juga kan. Itu awalnya gimana ceritanya. Awalnya ada satu anak namanya Lutfi. Itu ngebahas soal kata-kata yang tidak proper untuk anak-anak. Si Lutfi ini anak-anak juga. Bukan. Ya orang dewasa. Oh anak-anak katanya anak-anak. Tidak proper untuk anak-anak. Oke jadi ada seorang pria. Seorang pria. Ada seorang pria bernama Lutfi. Lutfi. Oke jadi menurut dia kata anjay ini gak proper pada anak-anak. Gak proper. Dan dia melaporkan itu ke Komnas PA. Komnas PA. Dan akhirnya salah satu apa ya. Semacam guru besar ataupun profesor. Dari si apa ya. Pemuat kata di KBBI. Dia melaporkan itu. Ini udah gak proper nih. Lagian ini di KBBI juga gak ada. Oh gitu. Ini kata-kata ini gak baik untuk perkembangan bangsa Indonesia. Berarti diiyakan. Si Lutfi diiyakan. Sempat mendapat dukungan. Oh sempat. Sebenarnya sekarang udah gak? Mendapat dukungan si guru besar ini. Oke. Dan akhirnya juga diiyakan. Sama si Komnas PA. Oke. Nah perbedaannya ya. Ini harus dibedakan dulu. Komnas PA itu beda dengan Komnas Perlindungan. Komnas. KPAI. KPAI beda. Oh beda lagi. Oh beda. Oke. Jadi ini dua hal yang berbeda. Oke. Jadi Komnas PA nya menyetujui. KPAI. KPAI. Tidak mengeluarkan suara apapun. Oh dia gak bikin statement apa-apa. Gak bikin statement apa-apa. Dia gak mau dinyinyirin nama dari DJ. Nah Lutfi ini orang mana sih? Gak tau kayaknya Jakarta. Jakarta ya. Toh katanya dia pacarnya anaknya Iis Dalia. Oh pacarnya anaknya Iis Dalia. Jadi dia itu mengungkapkan bahwa kata anjay. Kata anjay ini sebenarnya kan kata ibu kota ya. Ibu kota ya. Iya. Katanya bahasa-bahasa anak ibu kota. Berarti Lutfi ini gak tau yang Surabaya. Gak tau jancu yang memang Surabaya kan. Dia gak ngerti bahwa kata jancu di Surabaya. Bener. Itu juga banyak yang bilang gak proper. Tapi ini Awad Dewi ngomong jancu kan. Kan itu biasa aja kan. Iya. Dan semoga kata jancu ini tidak dilaporkan ke Komnas PA tadi ya. Lagian kata jancu itu kan tidak bisa digaulkan. Nah. Anjay ini kan semacam bahasa gaul dari Anji. Oh bahasa gaul. Oh oke. Oke. Jadi alasannya dia gak apa namanya. Melaporkan bahwa kata anjay ini gak proper adalah karena. Anjay ini kata dasarnya adalah. Anjing. Oke. Anjing. Loh lucu lah anjingnya ini. Wow. Makanya itu. Anjing kamu. Kipta. Unyu. Iya iya iya. Makanya itu. Akhirnya. Anjay itu jadi tidak proper. Karena sering disebutkan sama anak kecil. Apalagi sama rapper-raper dibuat lagu. Jadi lebih ke kata-kata ini gak proper kalau diucapkan untuk anak-anak. Benar. Oh. Dan pada saat itu kan ya sempet lah trending lagu. Meledak langsung. ANJI. Terkenal lah si Lutfi ini. Lutfi. Dia langsung bikin giveaway. Enggak. Biasanya gitu kan. Kalo terkenal kan. Open Endors. Open Endors. Papet Promote. Iya langsung buka itu. Langsung buka. Beneran langsung buka. Iya langsung buka. Gitu sebenarnya banyak cara-cara ya. Untuk bisa jadi apa namanya. Bener. Artis online ya. Artis online. Biar dapat uang ya. Bener. Oh ini pacarnya anaknya Iis Dalia. Iya katanya udah putus tadi. Cocok sih sama ibu mertuanya sih. Calon ibu mertuanya kayak cocok deh. Maksudnya. Facenya mirip gitu. Kan biasanya gitu katanya kalo wajah-wajahnya mirip tuh katanya jodoh. Eh tapi lagunya Iis Dalia yang terkenal apa ya. Ah ah. Hit you with the juh 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 juh. Nah bukan. Bukan dong kan. Bukan. Ada yang tau gak lagunya Iis Dalia yang terkenal. Ada kok. Ada kok ada. Ya nanti nanti kita cari ya. Kita tampilkan ya kalo bisa ya. Gitu. Oh tapi terus kelanjutannya sekarang gimana. Si Lutfi ini. Maksudnya. Apakah. Apakah akhirnya. Masukan dari dia bahwa kata proper ini gak. Kata anjay ini gak proper. Kemudian dijadikan peraturan perundang-undangan dari sisi hukum ya. Karena kalo emang udah jadikan peraturan perundang-undangan. Ini berlaku ke depan. Berarti yang udah belakang. Sebelum-sebelumnya lagu-lagu yang sudah ada yaudahlah gak akan bisa dipidanakan. Kedepannya kalo misalnya ada yang ngomong. Bakal kena. Itu ada-ada wacana kesana gak. Katanya dia mau maju ke DPR. Wow. Nyalak. Enggak. Maju ke DPR. Untuk bawa kata-kata itu tidak patut untuk digunakan. Wow. Sampai segitunya ya. Iya. Dia udah punya anak mungkin. Enggak. Anaknya sering ngomong anjay anjay anjay. Masih pacaran. Masih pacaran. Oh iya sih masih pacaran. Masih pacaran. Masih pacaran. Gak tau kalo titip-titip ya. Justip maksudnya. Justip. Produk Singapura gitu. Oh iya sih. Iya juga sih. Bener. Bener. Jadi sempat ada wacana juga. Dia mau maju ke DPR. Hmm. Supaya nanti ini nanti dijadikan perundang-undangan. Perundang-undangan bahwa kata ini akan dilarang. Kasian ya. Tugas pemerintah ini banyak banget ya. Udah ngurusin pengangguran. Ngurusin corona belum selesai. Ngurusin anjay sekarang. Ngurusin anjay. Lutfi lagi. Lutfi lagi. Lutfi lagi. Lutfi nih. Soalnya kru kita ada yang namanya Lutfi juga. Hehehe. Jangan-jangan dia. Apakah dia orangnya. Enggak. Kayaknya gak cocok juga sih sama. Tapi kalo ngeliat dari respon masyarakat ya. Respon dari netizen. Dan respon dari mereka-mereka yang sempat seliwaran di internet ya. Di dunia. Di dunia sosial media kan. Kayaknya semua pada kontra deh. Ada yang pro gak? Kalo kamu pribadi pro gak? Aku enggak. Enggak pro lah. Ngapain. Masalahnya itu ngapain. Dibuat. Dibuat. Apa namanya. Dibuat. Jadi peraturan untuk tidak. Tapi setuju gak kalo. Wah anjay. Ada kata-kata yang lebih tidak proper. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Mama muda. Itu ya. Enggak. Itu kan kelakuan. Oh sorry sorry. Yang tiktok itu kan. Anak-anak banyak yang cover itu sebenernya. Iya. Ada yang anak kecil. Contoh kata-kata yang lebih tidak proper daripada anjay. Ngentot. Nah sebenernya kata ngentot sendiri artinya apa sih? Iya kan berhubungan intim. Oh iya iya. Itu ada di KBBI? Enggak ada. Enggak ada. Bahasa gaul juga sih sebenernya. Bahasa gaul. Berarti kita laporkan juga aja ya. Setelah lu tuh ada kita. Kita viral. Kita terkenal. Kita suka endorse. Harusnya ngentot. Tapi sebenernya emang kalo. Kalo nasib pribadi sih tanya. Ya iya iya mau loh. Karena pandemi ini terlalu banyak pengangguran. Ini hal-hal yang ga penting. Halusinasi. Jadi kan penting. Padahal sebenernya kalo memang dia concern terhadap permasalahan yang ada di anak-anak. Masih banyak gitu loh. Selain kata anjay misalnya. Anak-anak yang mungkin mengalami. Putus sekolah. Putus sekolah. Setuju. Kan banyak gitu. Apalagi sekarang. Apalagi udah putus sekolah. Atau mungkin anak-anak yang akhirnya. Gisi buruk. Engga. Anak-anak yang akhirnya tidak bisa mendapatkan pendidikan. Karena mereka tidak punya gadget selama. Dari sekolah. Ya kan. Itu juga kayaknya penting dibahas. Bener. Coba Mas Lutfi maju lah ke DPR tentang masalah itu. Ya kan. Daripada anjay. Banyak gisi buruk. Boleh. Dia terjun mungkin ke Papua sana. Ke pedalaman-pedalaman. Gitu loh. Kayaknya masih banyak yang harus diurusin. Atau misalnya ngurusin. Banyak loh jumbo-jumbo yang sekarang itu belum dapat jodoh. Kamu udah nikah belum? Belum. Belum. Kenapa? Mau. Sudah ada jodohnya? Sudah Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Berarti dia mengiakan usahamu. Amin. Mengabulkan doamu. Amin. Cuman kayaknya. Resign aja dia happy kok. Cuman ada satu kayaknya. Apa? Kamu belum ngaca ya? Apa emang? Udah ngaca? Udah. Mungkin karena itu kamu belum nikahin sama dia. Belum nikah sama dia. Asuk. Iya kan? Enggak ya. Enggak ya. Kok aku doain lah kamu semoga segera nikah ya. Iya. Semoga anakmu gak kayak Lutfi lah. Oh amin ya Allah. Amin. Amin. Gak jelas sebenarnya. Amin. Nek wetuk ya kak. Ih sudah liabisan. Ngapain. Berengosen ya. Seksi loh. Katanya ada yang bilang wanita berbulu tuh seksi. Kayak lele tapi. Nyate nyate. Tas tas. Matil. Gitu. Iya oke. Jadi impinya sebenarnya gitu ya. Kasih banyak hal-hal yang lebih crucial yang lainnya. Bener. Mengenai anak-anak yang seharusnya kita lebih fokus kesana. Iya. Gitu kan ya. Banyak. Jadi gak setuju sama Mas Lutfi? Ya enggak lah. Kenal juga enggak. Kita report aja yuk akunnya yuk. Udah gak ada. Oh udah gak ada. Udah gak ada. Sial. Kalau gitu aku bikin akun palsu aja lah. Pakai namanya Lutfi. Tapi banyak banget akun palsunya banyak banget. Oh banyak ya. Serius banget. Akunnya yang asli di IG udah gak ada? Gak ada. Itu karena apa? Karena dia menghapus akunnya. Karena dia udah gak siap dibeli. Karena direpot banyak orang. Oh karena direpot sama banyak orang. Direpot banyak orang. Oke. Direpot banyak orang. Terus habis itu diputusin sama pacarnya. Diputusin sama? Pasti Mama Isdalia tidak senang ini. Kayaknya sih begitu. Oke. Oh jadi maksudnya mungkin disuruh Mama Isdalia mungkin ya. Kayaknya. Jadi dia diputusin sama pacarnya. Akunnya direpot sama masyarakat seluruh Indonesia. Masyarakat. Terus. Terus ya. Sama ya berarti ya. Iya. Pengangguran double lah gitu. Puhipol lah kayak gitu ya. Saya gak jadi. Ngerepot akunnya Lutfi ini. Tapi setelah dia punya IG. Dia punya platform apa lagi? Untuk menyuarakan. Untungnya gak ada. Gak ada. Dia gak punya Youtube? Gak ada. Oh gak ada? Gak ada. Seriusnya gak punya Youtube? Gak punya. Bisa orang-orang kayak gitu tuh. Dia memviralkan itu lewat live Instagram. Oh lewat live Instagram. Oh jadi dia cuman punya IG tadi. Senjatanya dia cuman IG. Oke. Dia gak punya Tinder? Ah itu. Kalo punya Tinder mungkin ya di swipe live terus sama orang-orang. Mechat kayaknya. Mechat. Parah lagi. Wibu, wibu, wibu. Oke. Jadi lewat IG. Lewat IG. Iya. Sekarang akunnya udah gak ada. Gak ada. Jadi kita gak tau deh sekarang lagi sibuk apa. Dia gak update. Sibuk dateng ke podcastnya orang-orang. Oh akhirnya dia laris ya. Laris. Di undang dimana-mana. Di TV. Di TV juga. Di undang Rafi. Di undang Rafi juga. Terlalu banyak yang dapet pendapatan kan akhirnya. Oh gitu tuh dibayar? Gak tau. Harusnya sih gak usah dibayar kayaknya ya. Iya. Emang anir ya. Nah tapi pengakuannya dia. Dia buka open paid promote itu. Buka endorse. Katanya mau disumbangin. Oke. Niatnya baik sih sebenernya ya. Katanya. Tapi setelah itu direport. Setelah itu direport. Ngomongnya kayak gitu. Terus abis itu. Iya sekarang. Dia mau melaporkan kata-kata yang lainnya. Iya. Oke. Gak cancuk kan. Nah. Kalo cancuk pasti jelas. Omanya dibantu maruponek. Oke. Udah tau gak kata-kata apa yang bakal dilaporkan lagi? Ngentot salah satunya. Oh itu. Oke. Terus abis itu. Terus. Apalagi kemarin ya. Kalo gak salah. Pokoknya dia ngebayak kata-kata yang akhirnya mau dilaporkan. Banyak kata-kata yang mau dilaporkan. Asuh. Asuh dia menurut dia. Karena dia katanya sih ada. Dia gak tau kalo itu bahasa Jawa. Gak tau. Sebenernya gak ngerti cempe. Gak ngerti. Topil. Oke. Topil kok. Anak kader. Anak kader. Anak ikan. Gak ada. Gak tau. Anak ikan. Cumi. Ecebong. Anak ikan. Ndok. Ndok limo. Hati susu. Madu. Cahe. STJ Ndok limo. Apa gak? Anak iwa apa? Macem-macem. Oke. Anak iwa cupang. Anak bandeng. Anak bandeng. PR nemen sih. Nener. Nener. Oke. Kamu sudah nener? Nenen. Gitu. Kamu kok ngomong gitu sih. Kamu dilaporin dulu. Vilo kamu nanti. Gak apa-apa. Oh itu juga mau dilaporin. Apa itu? Nenen. Nenen? Iya. Makasih. Mungkin dia dulu bercita-cita jadi guru bahasa Indonesia mungkin ya. Gak koplok aja itu. Aku dua hari ngomong ngomong koplok hari ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Selama gak kenal. Orangnya jauh. Jauh. Gak apa-apa kok deket ya nanti keruduk. Deket ya episode sebelumnya aku ngomong. Kamu ngomongin siapa kamu? Jangan-jangan disebutin disini. Saya gak mau episode yang ada nensinya. Itu tercelah gak boleh. Tercelah gak boleh. Episode saya tuh gak boleh. Episode saya tuh bersih. Pokoknya membahas sesuatu yang tabu. Oh iya iya iya. Setajam. Paco. Kita bahas yang baik-baik aja berarti ya. Ya gitu. Yaudah gimana loncengnya Proud. Di ibu kota ya. Keren keren. Makasih loh. Keren. Udah liat album ketiganya. Loh tutulana gini. Aku nonton video clipnya. Kamu nonton video clipnya. Keren. Jadi ya udah daripada kamu nontonin videonya anjay. Lutfi live IGnya kamu nonton Proud aja. Iya iya iya. Ya. Menonggrak pendapatannya. Betul. Jadi sebenarnya gini yang ngebikin. Kan banyak netizen yang bilang. Ya gini loh penonton Indonesia ini selaranya kayak gini. Misal sinetron-sinetron azab. Ya kayak gini loh Indonesia ini makin dibully makin laris. Ya karena kita nonton. Karena kita mengkonsumsi hal-hal itu. Gitu loh. Makanya. Cerdaslah menjadi penonton. Nah. Gitu loh. Gak usah nonton yang gak proper gitu sebenarnya. Nonton aja ngomong teh. Gitu. Itu wajib. Karena next episode kita bakal ngebahas topik-topik yang lainnya. Oke. Thank you Wira. Terima kasih juga buat MC. Sampai ketemu di ngomong teh berikutnya. Ngomong teh. He 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 he. He. He.